Selamat malam untuk semua Sobat Muda, dimanapun Anda berada. Hari ini kami, Komiswa Spapin, lusukan mencari seorang hebat di kawasan Wates, Yogyakarta. Dialah, inilah tampangnya kelihatan di sini. Beliau ini kenapa kami cari malam-malam gini? Karena beliau ini menurut Komsos Spapin, termasuk suhunya Komsos hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi sosial. Dan di dalam komunikasi sosial ini ada satu hal yang menarik, satu pekerjaan yang semestinya dimiliki oleh para pegiat Komsos itu adalah berani untuk melakukan atau membuat sebuah film. Film ini kita sering nonton. Bahkan kita sejak kecil sudah menonton film itu. Dan kita sebenarnya juga hidup kita itu bisa difilemkan. Ataupun sebenarnya segala kisah-kisah sederhana pun bisa kita filmkan. Tapi kita itu kebingungan bagaimana membuat film. Terutama juga pada zaman medsos ini, gereja juga mulai mengupayakan supaya film itu akhirnya menjadi sebuah wadah komunikasi yang paling kuat untuk mempengaruhi umat agar bisa memahami pesan-pesan injili lewat film-film pendek. Kami sudah bertemu dengan, kami lusukan dan akhirnya menemukan seorang sosok yang bisa membagikan ceritanya tentang bagaimana membuat film pendek itu. Saya tidak bisa menyebut sudah berapa karyanya. Nanti bisa Romo akan men-seringkan itu. Romo ini namanya Romo Agung, Nugroh Agung. Dia ini kalau sobat muda sudah lama giat di Komsos, pasti mengenal. Beliau ini sudah beberapa priode yang lalu menjadi ketua Komsos, delegatus Komsos Kusupan Agung Semarang. Dan di kalangan para pengurus Komsos di seluruh Indonesia, biasa beliau ini terkenal dengan memiliki talenta, menjadi sutradara, dan juga memotivasi orang muda untuk melakukan karya-karya seni, terutama membuat film-film pendek. Untuk itu, malam hari ini kami ingin mencoba mendengar sharing dari Romo Nugroh Agung untuk bercerita sedikit bagaimana sih membuat film pendek itu, apa juga hal-hal apa yang harus kita miliki supaya kita bisa membuat film pendek, lalu tips-tipsnya bagaimana saja, itu akan kita dengar dari Romo Agung. Mungkin Romo Agung dalam perjalanan, tapi kami beri kesempatan kepada Romo Agung untuk sedikit bercerita tentang pembuatan film pendek. Baik, terima kasih Romo 7. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Sebetulnya Romo 7 itu terlalu melebih-lebihkan dengan yang tadi dia katakan tentang diri saya. Saya itu hanya orang desa yang mencoba mengembangkan dan membiarkan imajinasi itu berjalan dan berkembang. Jadi satu poin pertama kalau kita mau membuat film itu adalah buka seluas-luasnya imajinasi kita. Dengan imajinasi yang kita miliki, kita akan bisa didorong oleh banyak hal untuk menciptakan naskahnya, mengatur bagaimana nanti film mau dibuat, dan juga melibatkan sebanyak mungkin orang. Imajinasi ini sangat penting di dalam karya untuk pembuatan sebuah film. Yang kedua, untuk membuat film, kita tidak perlu ragu dengan sarana yang kita miliki. Apapun sarananya, kalau itu kita sudah bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, akan bisa membuat film yang mencukupi. Bahkan dengan handphone sekalipun, itu bisa kita gunakan untuk membuat film. Dulu kami pernah membuat film dengan handphone, dan kami ikutkan di Lomba Sinisworld, dan ternyata jadi juara dunia. Luar biasa ya, Romo. Itu dari hanya Samsung S3 waktu itu, Samsung Mama. Yang ketiga, pokoknya berbuat dulu. Bikin saja, bikin. Tidak usah berpikir hasilnya baik atau buruk, tapi bikin, lalu dilontarkan. Kalau nanti mendapatkan kritik, itu malah kita harus bahagia. Mendapatkan kritik, kritik itu pasti akan memberikan dorongan pada kita untuk berbuat lebih baik lagi. Nah, itu rasa saya tiga hal itu, itu yang menjadi awal kita untuk membuat sebuah film. Imajinasi, tidak menyerah pada sarana, dan memulai untuk membuat. Ya, sementara paling sering itu dulu, kecuali nanti kalau ada tanya jawab, Romo ya. Nah, jadi berdasarkan imajinasi dan kemauan, lalu Romo akhirnya bisa melakukan sebuah karya, menciptakan sebuah karya dengan alat yang terhitung sederhana, seperti yang disebutkan tadi. Lalu ketika di Siknis, pertemuan Siknis di Ketapang, kan ada satu karya Romo yang kami pelajari. Saya tidak mungkin menyebut judulnya itu. Mungkin Romo bisa menyebut judulnya itu, lalu kira-kira inspirasi apa dibalik itu sehingga membuat semua film yang musikal, film musikal yang saat itu kami tonton sebagai notasiknis untuk bisa menjadi inspirasi bagi kami. film musikal itu sebetulnya saya tertarik. Sejak mulai membuat film tahun 2010 ya, itulah yang tertarik pada suatu kali saya ingin membuat film musikal. pada waktu itu yang mendorong saya untuk membuat film musikal itu sebetulnya film Jesus Christ Superstar. Film Jesus Christ Superstar itu dibuat tahun 1975. Ada dua model ya, model yang outdoor dan model panggung. saya tertarik dengan lagu-lagunya yang seringkali mungkin kita sudah dengar ya, I Don't Know How to Love Him, yang Maria Magdalena menyanyi di depan Yesus. Dan itu saya sangat tertarik dengan film musikal seperti itu. Bagaimana lagu-lagu itu menjadi sebuah refleksi yang akan membantu banyak orang merenungkan sesuatu. Nah, di awal membuat film di Komsos tahun 2010, saya suatu kali ingin membuat film musikal. Tapi untuk sampai pada membuat film musikal, kami harus latihan dulu. Latihannya dengan membuat film-film sederhana dulu, film-film dokumentasi sederhana, lalu membuat film pendek, lalu membuat film panjang. Nah, karena saya tahu bahwa tahun 2018 itu sudah harus pindah dari Komsos, lalu saya ngenjot untuk membuat film musikal itu harus menjadi kenyataan. Karena nanti kalau saya lepas dari Komsos, saya nggak bisa membuat itu lagi. Maka pada waktu itu lagu-lagunya belum semuanya tercipta. Saya tidak seperti Romo Steffen, ya kalau Romo Steffen itu nyanyi suaranya bagus. Kalau saya nyanyi mayat-mayat pada bangkit. Ya berani aja, nekat aja tuh. Kalau saya nyanyi mayat-mayat pada bangkit. Kalau Romo Steffen, nyanyi mayat-mayat pada beranusura gembira itu ya. Lalu waktu itu saya membuat sair-sair lagu. Idenya hanya sederhana. Idenya, saya itu terpikat dengan Ibu Maria, Bunda Maria, seorang perempuan muda yang mendapatkan kabar istimewa dari malaikat, bahwa ia akan mengandung dari roh kudus, yaitu Yesus. Lalu saya, imajinasi saya, bagaimana seorang perempuan muda mendapatkan kabar seperti itu harus mengandung padahal dia belum bersuami. Nah dari sana lalu imajinasi itu bergerak sedemikian rupa, lalu merenungkan kegundahan hati Maria, situasi duga yang dihadapi Maria, bagaimana dia bertemu dengan Yusuf, dengan Elisabeth, pada saat dia menghadapi Yesus di Salib, lalu pada saat Yesus di Getsemani sekalipun itu, saya coba imajinasi saya berkembang, meskipun di kitab suci tidak diceritakan Maria di Getsemani. Tetapi saya membayangkan karena Maria itu tahu semuanya tentang Yesus, lalu saya gambarkan juga pada waktu di Taman Getsemani, bagaimana seorang ibu yang melihat anaknya mengalami kepedihan, pasti ingin ibu itu menggantikan anaknya. Seperti kalau ibu anaknya sakit, dia akan mengatakan, lebih baik aku yang sakit, jangan anakku. Bahkan kadang-kadang mereka berdoa, Tuhan kalau boleh aku yang menggantikan sakitnya anakku. Nah itu lalu saya renungkan, lalu saya buat syair lagunya. Setelah syair lagu semuanya komplit, lalu saya buat lagu itu saya tata menjadi sebuah skenario. skenario, kebetulan saya juga nulis skenarionya. Skenario dengan lagu-lagu yang ada. Jadi kalau dulu di komstor, Stronger 7 dan kawan-kawan, itu palu gada, palu minta gue ada. Jadi ya dari menulis naskahnya, lalu nanti menyutradarai, dan sampai menggulung kabel pun dilakukan. Lalu dari teks-teks lagu tadi itu, lalu saya rangkai menjadi sebuah skenario, lalu skenario jadi, di-breakdown bagaimana nanti settingnya, shootingnya, dan sebagainya, dengan memanfaatkan, nah ini salah satu yang layak untuk saya hanturkan adalah triknya, supaya biaya kita tidak mahal, memanfaatkan dan bekerja sama dengan umat yang ada di lingkungan atau basis, atau di parogi. Saya tidak pernah memakai artis, karena nggak punya duit. Komstor itu nggak punya duit. Maka dengan keyakinan bahwa seluruh umat itu bisa menjadi aktor dan aktris. asal kita latih sebentar saja, itu pasti bisa. Nah dengan itu lalu, setelah naskahnya itu jadi, lalu saya mencari judulnya apa. Judulnya, oh judulnya di mataku. Karena Maria yang memandang Yesus. Memandang Yesus dari sudut pandang Maria. Nah itu lalu jadi kayak gitu. Dan sebetulnya, bahkan itu juga lagu-lagu itu dibuat oleh orang-orang muda. Dan orang-orang muda yang banyak juga yang belum bisa membuat lagu. Kayak Frater-Fater itu, mereka belum pernah membuat lagu, saya tantang ini aku ada, saya bikinkan lagu. Gimana mau? Pokoknya bikin sesuai dengan seleramu. Wah akhirnya jadi juga. Jadi modalnya, tidak perlu berpikir harus orang-orang yang profesional. Tetapi, Komsos itu adalah menciptakan orang profesional. Tapi Komsos tidak bekerja dengan orang-orang profesional, tapi menciptakan orang-orang menjadi profesional. Nah banyak tahu teman-teman di Komsos Semarang setelah mereka bersama-sama lalu pamit, Romo, boleh nggak kami pergi mau kerja di tempat A? Oh silahkan. Karena dulu saya di Komsos itu, saya menciptakan orang profesional, bukan menggunakan orang profesional. Tapi orang amatir. Amatir adalah orang yang mempunyai cinta. Mereka yang mempunyai cinta akan menjadi profesional. Nah itu, kalau cerita tentang film yang tadi disebut, Romo Steven di Ketapang, film Di Mataku, ada di Youtubenya Komsos Kas. Jadi lagu-lagunya, seairnya dibuat oleh orang yang tidak bisa menyanyi. Lagu-lagunya dibuat oleh orang-orang muda. Yang, ya pengalaman untuk membuat lagu tidak banyak, tapi mereka mempunyai semangat untuk mencipta. Skenaryonya ditulis oleh orang pinggir kali, yaitu Agung sendiri. di Tata sedemikian rupa dengan imajinasi bagaimana Ibu Maria menemani Yesus dari lahir, dari menerima kabar gembira sampai wafatnya. Jadi main imajinasi, Romo. Poin yang sangat menarik itu imajinasi, Romo. Lalu saat ini kan ada kecenderungan orang untuk copy-paste. Ada semacam perilaku yang dianggap lasim di zaman begini ini, itu copy-paste. Termasuk juga berita-berita atau informasi itu di copy-paste. Apakah bagaimana melihat tantangan untuk membangun imajinasi, sedangkan banyak orang yang sudah tercebur dalam kebiasaan seperti itu, menurut Romo bagaimana? Apakah menjadi hambatan orang untuk berani berkreasi atau menciptakan seperti yang dilakukan oleh Romo atau tidak? Ya, copy-paste ini menjadi penyakit ya. Penyakit yang mungkin karena orang pengen tampil baik. Mungkin karena tidak percaya diri. Mungkin juga karena pengen cepat dan gampang. Tapi sebetulnya kalau menurut saya, setiap orang itu mempunyai ide dan gagasan. Setiap orang itu mempunyai impian di dalam dirinya. Nah, rasa saya daripada kita mengkopi atau mempaste dan mempaste mempunyai orang, ide dan kekayaan yang kita miliki kenapa kita tidak urai. Nah, kalau kita mengurai ide dan kekayaan yang kita miliki, itu akan jauh lebih indah daripada hanya copy-paste. Dan sebetulnya akan lebih mudah kalau kita itu mengurai ide dan gagasan sendiri daripada copy-paste. Karena ide dan gagasan kita sendiri itu kita mau kembangkan kayak apa, itu kan selaras dengan pikiran dan rasa-perasaan sekaligus komitmen kita sendiri, keprihatinan kita. Maka kalau saya boleh sarankan, lebih baik membuka seluruh gagasan sendiri, membuka selebar-lebarnya pikiran-pikiran yang kita miliki, tempat-tempat lain itu hanya pendukung saja. Jangan sampai tempat-tempat lain itu menjadi seluruh rangkaian karya kita. Bahkan berani, karena dulu kita kalau membuat film, lalu kalau ada musik iringan itu kan, kalau dari lagu yang umum seringkali kan kena bendo dari YouTube, kecuali yang memang sudah terbuka. Maka kita menantang, ayo bikin soundtracknya itu sendiri. Maka setiap kali membuat film, baik yang dikomsoskas ataupun yang diminta oleh KWI, selalu saya bikinkan soundtrack musiknya sendiri. Pokoknya seliar-liarnya lah ide kita. Jangan sampai kita terbungkung dengan copy-paste. Maka yang selama ini lalu kami bikin itu enggak pernah sama, Romo. Oh gitu. Enggak pernah sama, karena ya memang kalau sudah dibikin selesai. Lalu yang baru, gagasan baru lagi. Semakin kita berani membuka untuk gagasan baru, akan semakin muncul kok gagasan-gagasan yang lain. Lalu saat ini kan film akhirnya bisa menjadi, kalau di dalam lingkungan kita sendiri, dalam konteks kewartaan kan, film itu juga menjadi KTKC ya. Seperti yang saya lihat, Romo sering membuat video-video pendek ya, dengan percakapan, dengan waktu itu Romo pembantunya, Romo Agung itu, sekarang katanya sudah pindah ke Sumatera. Itu pesannya dari, idenya itu dari mana? Sampai setiap hari itu ada-ada aja tuh, apa nih, video pendek yang menarik. Itu sederhana sekali, mungkin diambil pakai HP aja kali waktu itu ya, Romo. Sering bulan, sering bercakap-cakap, ngamati apa yang ditemukan, itu nanti sungguh akan membuka cakrawala kita untuk menemukan gagasan. Misalnya kemarin yang dengan Romo Wicak itu, soal pisang yang dituliskan nama-nama itu, itu dari cerita yang dulu itu saya dengar, bahwa di suatu tempat, di suatu komunitas, ada orang yang menulisi makanan-makanannya. Lalu ada salah satu yang cerita, wah makanan di tempat gua aja udah ditulis-tulisi. Nah dari sana lalu saya membuat, waduh makanannya ditulisi Wicak, Agung Wicak gitu. Hanya untuk mengkritik. Nah waktu itu ya saya melihat kok kolektor itu banyak orang pakai uang 2.000 rupiahan, padahal kalau untuk makan saja, mereka atau untuk parkir aja lebih dari 2.000, biaya ke WC itu kan 2.000, berarti kolektor sama dengan uang WC. Ya dari ide-ide itu aja, Romo. sederhana ya, menggetarkan. Tapi yang kolektor itu malah yang pakai, bukan hanya gereja katorik ya, itu gereja-gereja katorik ya, itu gereja-gereja katorik pada pakai itu. Pada pakai juga tuh video. Lalu dikirim ke umatnya mereka. Jadi waktu itu berapa video tuh, Romo? Yang dengan Romo Wicak? Dengan Romo Wicak. Dengan Romo Wicak itu ada 30-an ya. 30-an. Kalau dengan Pak Ijo itu sudah mungkin 38. Pemisar Romo Agung ini sekarang menjadi pengurus Komsos KWI. Kami sudah menyusun pedoman tentang Komsos, karya Komsos di lingkup KWI. Semoga itu nanti ke depan juga akan menjadi pegangan untuk Komsos-Komsos di Kuskupan. Kita lanjutkan kembali dengan obrolan kita dengan Romo Agung tentang film-film di dalam karya Komsos. Romo Agung ini selama ini bersama pastor rekannya yang namanya Romo Wicak, mereka telah menghasilkan begitu banyak video pendek yang berkisah tentang hal-hal sederhana, tetapi itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tadi Romo Agung bercerita bahwa dia mempunyai video sekitar 30-an, dan itu juga dipakai oleh gereja-gereja lain untuk memberikan pewartaan atau memberikan inspirasi kepada umatnya untuk melakukan hal tertentu. Kami persilahkan Romo untuk sharing, lebih lanjut lagi tentang bagaimana membuat film pendek itu, dan bagaimana kita memunfaatkan gagasan-gagasan sederhana yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak tulang, banyak ngobrol, banyak melihat hal-hal yang tak biasa dilihat orang dengan baik, lalu kita tampilkan di sana. Hal-hal sederhana sebetulnya yang menjadi di dalam diri kita itu sesuatu yang tampaknya sederhana, tapi bisa memberikan makna. Sekaligus juga kalau memang mau berpikir untuk edukasi yang lebih lagi, memang kita bisa membuat dengan, saya mau apa dengan film itu? Sekarang ini kami diajak oleh Siknis untuk menggarap film yang berkisah tentang keluar risme atau kebinekaan. Kira-kira dari topik atau isu ini, hal-hal apa yang akan menjadi unik kalau itu dikisahkan. Yang secara umum, kalau kita mau melihat yang umum, kebinekaan ini seringkali terganggu karena prasangka. Prasangka ya. Iya, karena prasangka. Kalau misalnya diambil, kalau kita pakai yang situasi itu, ada prasangka tertentu, tentang entah seseorang ada sesuatu, lalu ternyata itu hanya prasangka yang salah, dan itu lalu bisa diangkat menjadi sebuah film. Misalnya contohnya, contohnya ada orang pakai peci, lalu dia bingung kok menemukan misalnya salib, dia mau bawa salib, lalu orang katoliknya berprasangka, wah ini orang berpeci kok bawa salib, apa jangan-jangan mau dibuat, melecehkan, dan sebagainya. Misalnya itu prasangka. Tapi ternyata setelah dialog, bahwa dia itu menemukan salib itu di tempat sampah, yang dia merasa tiktawa ini tidak benar, harus dianggung, tetapi dia bingung mau kesepadaan siapa. Misalnya kayak gitu. Atau bisa juga mau mendengungkan sesuatu yang mau dikatakan bahwa ini yang harus dilakukan sebagai orang yang hidup bersama. Misalnya soal puasa. Bagaimana itu mengangkat kuasa orang katolik dan puasa orang Islam. Itu kan hal-hal yang sama. Lalu itu untuk pengetahuan dan pengajaran. Wah ternyata orang Islam kalau kuasa seperti ini, kalau orang katolik kalau kuasa, dia berpantang. Misalnya suatu kali ada anak katolik lagi berpantang, lalu diajak jajan. Aduh aku pantang jajan nih. Ini kan masuk ulang tahun saya. Ya enggak apa-apa ya jajan. Wah enggak aku berpantang, tak temennya aja jajannya. Lalu dia bisa menerangkan, oh kalau katolik ini kami berpantang. Misalnya kayak gitu. Itu kan bisa dibangun juga. Dan masih banyak lagi. Misalnya di Pangkal Pinang apa yang khas di dalam relasi mereka. Hal yang umum misalnya soal gotong royong, atau apa. Kerjasama warga untuk membangun masjid, atau kerjasama warga untuk membangun gereja, atau bisa juga misalnya ada umat Islam yang mengumpulkan dana untuk membantu pembangunan gereja. Nah itu juga menarik. Kita punya satu gagasan, nanti pemirsa itu akan memilih sendiri. Pemirsa itu akan mempunyai artinya sendiri. Tapi kalau kita artinya, misalnya saya sebagai penulis skenario, saya nanti sebagai saudara itu, saya ingin membuat film dengan tujuan A. Tapi penonton film kita, itu A aksen satu, A aksen dua, A aksen tiga, bahkan bisa B atau C mengantikan film kita itu. Tapi kita tidak usah berpikir A aksen satu, dua, tiga, empat, lima, sama B, C, D. Tapi kita cukup bahwa yang kita maksud adalah A. Mungkin penonton biarkan mereka memilih sendiri. Memilih sendiri, menafsir. Menafsirkan sendiri. Lalu kalau memberikan judul, memperi judul sebuah film, itu pakai bahasa-bahasa yang sederhana, ataukah kita memakai sesuatu tiba-tiba seperti hitam, atau beda dan sama. Apakah judul-judul seperti itu, apakah menarik atau tidak menarik? Kalau segmen yang mau dituju, Romo. Tergantung segmen yang dituju ya. Kalau segmen yang dituju, anak remaja, orang muda memang judul-judul yang khas dengan bahasa mereka. Tapi kalau kita segmennya itu memang mau pewartaan tertentu, ya kita pakai bahasa-bahasa yang khas pewartaan. Pewartaan, ya. Bahkan kalau pewartaan untuk orang muda pun, ya bahasa orang muda boleh. Oke, aman. Nah, beberapa film ada judulnya pakai judul bahasa latin. Misalnya Pedibus Apostolorum, Lalu M.P. Confidul. Karena saya menerangkan soal Romo Prentaler dan Cardinal Hidang Waiwono. Tapi juga ada Di Mataku, ada film, ya gitu, Gemblum itu kan, Gemblum itu sebenarnya ada artiannya. Dengan Romo Piccang itu film pendek itu Gemblum. Gemblum, ya. Gemblum itu waktu itu saya tuliskan, maksudkan adalah gerakan edukatif membangun batin lahir umat mencintai Tuhan. Oh, gitu ya? Iya. Katanya sebuah diksi yang sangat familiar di segmen masyarakat tertentu, tetapi punya akronim yang luar biasa ya. Akronim yang gitu. bisa mati-mati tergantung kita mau apa segmennya. Kalau itu membuat Gemblum itu, lalu saya meminta Romo Piccang untuk berlakunya seperti orang Gemblum. Maka dia kan gayanya menjadi gaya yang agak gila gitu lah. karena Gemblum. Jadi menyampaikan sesuatu secara Gemblum, secara agak gila dengan seorang Romo. Dan ternyata itu pada waktu itu Romo Piccang lalu jadi terkenal. Berarti Romo membuat cerita itu cocok dengan toko atau pemerannya ya? Pemeran itu harus kita selaraskan. Harus selaraskan ya. Kalau dengan Romo Piccang, saya membuatnya Gemblum. Cuma beda lagi. Misalnya Romo Stephen itu mau dibuat apa? Itu bisa. Kalau nanti kekasan Romo Stephen kayak apa? Itu paling videonya gak ada satu menit atau sama itu. Enggak, ya. Saya sering, waktu itu sering dapat kalau Romo Piccang. Saya sering dapat setelah Romo Piccang pindah ke Binjai atau itu baru ini ya. Jarang dia. Karena saya suruh shooting sendiri, dia gak berani, gak pede. Oh, gak pede. Dia pede kalau ada saya. Jadi Romo itu sekaligus punya gagasan, sekaligus juga menjadi inilah orang yang memvideokan. Jadi tiap hari itu ya. Waktu itu tiap hari. Tiap hari selalu. Kalau saja ada itu. Lalu saya dengar-dengar Romo juga membuat macam film dokumenter ya. Pastor-pastor tertentu yang itu akhirnya menjadi sebuah ini ya, upaya untuk mempengaruhi umat lain, bukan mempengaruhi, tapi mengajak umat lain untuk berdonasi atau semacam itu. Saya pernah dengar seperti itu. Apakah benar, Romo? Ya, kalau film dokumenter, saya waktu itu membuatnya film, ada dokumenter itu tentang Romo Prentaler, Romo Maimun, Monsinyur Bujo Sumarto, dan Cardinal Danmo Yuwono. Itu film-film panjang. Sedangkan kalau yang untuk donasi, waktu itu dokumenter untuk Romo-Romo Sepo. kerjasama dengan Komsos KAS. Ya, untuk pembangunan rumah Sepo itu dengan Komsos KAS. Lalu untuk menarik donasi, dan lumayan dari video itu bisa dapat antara 2 sampai 3 M. karena banyak orang mencintai Romo Sepo. Banyak umat mencintai. Dan sebetulnya untuk fundraising kayak gini, video ini di zaman sekarang ini akan sungguh sangat efektif. Kalau pakai proposal, misalnya saya mau fundraising di Pangkal Pinang kan harus izin Bapak Usko di Pangkal Pinang. Kalau video kan enggak perlu izin Bapak Usko. Romo Sepo ngolong fundraising ke Jakarta enggak perlu izin Cardinal Terjuwario. Ngirim video aja ya. Ngirim video aja, enggak perlu izin Cardinal Terjuwario. Dan itu sudah beberapa kali video kami gunakan untuk fundraising. Dan sekarang nampaknya banyak orang tertarik membuat video untuk fundraising. Romo Seven kuncinya adalah satu romo. One step ahead. Oh gitu. One step ahead. Kita harus berani melangkah satu langkah di depan. Tidak usah menjodoh-menjodoh tapi ini yang harus kami punya di Komsos Kusupuan Pangkal Pinang ini supaya makin banyak hal yang bisa kami lakukan. sebetulnya sebetulnya Pangkal Pinang itu kaya. Kaya ya. Kaya untuk membuat film dengan misalnya tadi parokinya Mas Dirner yang dari pulau ke pulau itu. Itu sudah bisa menjadi film yang menarik sekali. Dan itu kalau dibuat secara istimewa akan menarik orang untuk datang ke situ. Di sini daerahnya pulau-pulau lalu sosiologisnya juga menarik. Kayak gitu. Kulturnya juga macam-macam. Seperti di daerah Tanjung Balai Karimun bahkan satu pulau terpencil itu malah itu menjadi cikal bakal umat di wilayah Kulon Riau. Kalau diambil dengan panorama yang cantik di situ dengan angle yang bagus lalu ditambilkan di situ sebagai cikal bakal gereja wah itu pasti akan banyak menarik sekali. Bahkan kalau mau mengambil agak action sedikit Bapak Uskup diminta untuk menarik orang umat. Oh gitu ya. Bisa aja. Dulu Uskup kami di sini selalu disebut dengan Bishop of the Sea Uskup pulau-pulau. Karena memang harus ke pulau-pulau gitu kan. Kadang-kadang bisa kekompong motor nelayan kecil kapal nelayan. Itu hal-hal kayak gitu kalau di film kan juga menarik ya. Wah sangat menarik. Sangat menarik. Dan itu akan gerakan kepedulian banyak umat. Apalagi pas Bapak Uskup tourney gitu Robo Seven dan crew menemani lalu mengambil gambarnya menjadi angle nya harus menarik ya. Wah menarik sekali. Kami di sini ada satu pulau satu paroki yang umatnya itu sederhana orang nelayan pulau-pulau. Ada satu pulau satu komunitas basis gitu kan. Lalu hari Minggunya dia nyebrang ke pulau lain untuk hari Minggu gitu kan. Itu situasi-situasi yang sangat unik. Sangat berbeda dengan situasi di tempat lain. Misalnya dikasih judul berjuangan bertemu dengan Yesus dan itu akan sangat menarik bagi banyak orang. Mungkin banyak sekali. Pokoknya idenya harus lihat saja. Orang lain mau bikin apa terserah mereka. Aku mau bikin sesuatu yang kayak gini. Kita harus bikin sesuai dengan yang berkembang perasaan kita. Enggak usah berpikir harus bikin kayak orang lain enggak perlulah. Enggak usah terlalu tinggi bikin dengan kemampuan kita kita bisa mengerjakan lalu sesuai yang kita miliki. Alat yang kita miliki. Enggak usah menyerah alatnya pokoknya. Sekarang yang penting ke imajinasi juga harus dirawat atau bahkan digenjot supaya imajinasinya harus kaya. Harus dibuka terus. Harus dibuka terus. Satu hal yang sangat mungkin Romo. Mungkin dia. Misalnya sekarang membaca satu fenomena. Tadi Romo menceritakan di paroki tertentu dia kalau komunitas basis ada kalau mau ekaristik dia harus pergi ke pulau lain. Nah di situ mungkin teman-teman diajak kira-kira yang muncul dalam imajinasimu apa. Kalau kamu ingin menyampaikan apa dengan imajinasimu itu. Nah itu saja. Lalu jadi satu kalimat. Satu kalimat yang ingin aku sampaikan tentang hal ini. Satu kalimat itu satu kalimat. Satu kalimat itu lalu dipecah menjadi tiga kalimat. Tiga kalimat itu isiannya nanti. Tapi poinnya adalah satu kalimat pertama tadi. Nah aku kalau biasanya kalau aku membuang bikin sebuah film aku juga merumuskan dengan satu kalimat terlebih dahulu. Saya mau menyampaikan apa di filmku itu dalam rumusan satu kalimat. Satu kalimat ini lalu saya urei dalam tiga atau lima kalimat. itu mungkin dalam berita yang disebut dengan lead itu kan Romo. Dia pengantar supaya orang semakin beresplorasi gitu ya. disitu lalu sudah lalu kalimat-kalimat itu lalu menjadi sin-sinnya Tata Romo. Sudah sederhana gitu tidak usah berpikir banyak-banyak tetapi memang untuk mengkristalkan dari penglihatan kita dari pembacaan kita menjadi satu kalimat itu butuh energi tersediri. Satu kalimat saja tidak usah banyak-banyak tidak terlalu banyak kalimat nanti akan menjadi membingungkan kita sendiri nanti jadi bingung paling gampang itu satu kalimat lalu satu kalimat jadi tiga kalimat itu jadi tiga sin-sin. Ya Romo sejak kapan mulai mencoba-coba untuk membuat film itu sejak tahun berapa Romo atau sejak usia imamat keberapa atau apakah sejak frater gitu sejak jadi komsos jadi komsos karena jadi komsos lalu saya belajar pada waktu itu sama Mosheer Haryat ditanya Romo mau kursus apa atau Romo mau studi apa saya jawab kalau kursus studi Romo yang muda saja Romo emang Romo sudah tua ya daripada yang lainnya saya daripada nanti saya belajar lalu lulus sudah tua mendingan yang muda muda saja saya belajarnya dari membaca dari internet dan dari bercakap-cakap dengan orang nah dari situ lalulah saya mulai eksplorasi bagaimana menulis skenario bagaimana menjadi sutradara bagaimana menggunakan kamera itu pada waktu di komses saya enggak punya ilmu apa-apa semua belajar dari cara-cara sendiri jadi otodidak semua Romo ya sejak komses selalu itu ada keberanian untuk belajar pokoknya berani berani membuat sesuatu tidak berpikir baik atau buruk pokoknya berani berbuat semakin kita berani berbuat dan menghasilkan sebuah karya nanti dukungan akan semakin banyak itu yang terpenting Romo ya setelah itu kan dengan sendirinya sudah berani berbuat mungkin dengan sendirinya imajinasi pun akan semakin semakin diperkaya karena ada komitmen ada niat dan sebetulnya kalau komsos jangan lupa melibatkan umat oh ya betul misalnya sederhana kita nanti kalau melibatkan umat makan itu diberi ya 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 ambas kita jadi lebih murah saya dengar dari Romo Hendra bahwa memang Romo Agung ketika membuat sebuah film itu biayanya tidak tidak fantastis banget tidak tinggi ya tapi bisa menghasilkan sebuah karya yang seperti tadi bisa juara tuh tingkat signif signif tingkat internasional ya tingkat internasional dua kali Romo adanya pada waktu itu anak itu sering dibingungkan dengan ajaran yang di gereja dan orang tua dengan dunia di luar itu lalu sebetulnya misalnya saya harus mengikuti siapa lalu yang kedua kalau yang si Iswolf itu pada waktu idenya adalah waktu Bapak Paus mengajak untuk berdoa dan berpuasa bagi Syria saya membaca koran ada Bapak Paus mengajak berdoa dan berpuasa untuk Syria oh gitu ya idenya dari itu saja sangat sederhana Romo waktu itu tapi lalu akhir-akhir ini nampaknya Komsos di tingkat Kuskupan masing-masing kurang lagi ya membuatkan film ini sebagai apa kekuatan untuk berKTKC kira-kira pesan dan usul apa dari Romo untuk kami Komsos di Kuskupan Panggal Pinang dan juga barangkali kalau umpamanya tayangan ini ditonton oleh teman-teman di Kuskupan lain semoga itu bisa menjadi inspirasi kira-kira ini pesan dari Romo Agung sebagai pegiat Komsos untuk Komsos di Kuskupan Panggal Pinang eh Komsos di Kuskupan Panggal Pinang untuk lebih aktif dan lebih berani untuk membuat film-film ini terima kasih Ya pertama bahwa gereja kita membutuhkan sosialisasi atas ajaran-ajaran yang dia miliki baik kepada umatnya ataupun juga kepada masyarakat maka rasa saya Komsos itu perlu mendukung sebagai penggema dari gereja yang kedua film-film yang kita bikin adalah film-film yang tidak perlu panjang-panjang kalau mau film KTKC-KTKC itu dua film-film yang pendek mengapa karena orang sekarang ini sedikit yang mau melihat film yang panjang kalau tidak sungguh-sungguh film itu dibuat secara serius tetapi kalau mau sederhana silahkan membuat film dengan cara yang sederhana apa itu tadi pendek misalnya satu dua menit untuk KTKC-KTKC sederhana lalu kalau memang mau agak panjang ya 15 menit tapi kalau itu di YouTube juga sedikit yang menonton bisa di Instagram dan bisa di YouTube dan itu orang akan sangat cepat menonton dengan singkat itu karakter orang kita sekarang ini tidak mau nonton yang lama-lama tapi kalau memang mau serius membuat film boleh dan itu harus menarik memang terima kasih Romo Agung atas obrolan kita malam ini dan hal ini akan menjadi inspirasi yang luar biasa untuk kami terutama di Komsos Kusupan Pangalpina karena kami sedang berupaya untuk membangun semangat kami untuk supaya bisa melahirkan karya-karya terutama video-video pendek yang bisa menjadi apa ya media KTKC ya sumber KTKC bagi banyak orang dengan cerita-cerita sederhana yang seperti tips-tips yang sudah Romo bagikan kepada kami pada malam hari ini semoga tips-tips dan juga sharing dari Romo Agung pada malam hari ini menjadi inspirasi dan juga acuan bagi kami untuk berkarya di Komsos Papin ini terima kasih Romo selamat malam sampai jumpa lagi terima kasih Terima kasih.